Oke, ada sekupi, sekupi mogok, ini ada kedipan 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 5, 2, ckp, tiga, stator tidak mau nyala, duplirnya pas mati, kita pancar, pancar juga bisa, kita coba cek kabel soketnya, kalau tidak nanti buka, sensor ckp, karena 52 itu sensor ckp, kita buka filternya dulu aja, oke, sudah saya lepas ke filternya, ini rada susah lepas, joknya, menurut skupi, kita cek kabel-kabel, wuhh, ternyata ini teman-teman, sudah kelihatan, ini terjepit, kosong semua, kita nanti rapikan, mungkin ada yang putus, nanti kita solder, ini kita nanti potong aja pakai cutter, isolasinya, semoga aman, cari cutter, kabelnya, itu kabelnya, itu kode yang putus, kabel warna coklat, garis, kita putus sama kandil bodi, setelah disambuk, solder, kita angkat begini, tali pakai, tali tis, ini kita nanti solder, yang satu saja, yang putus kabelnya, oke, ini sudah saya sambung, ini saya solder, tinggal dirapikan, nanti dibungkus, bungkus, kita tes dulu aja, bismillah, ini sudah tidak, berarti ini nah tadi sudah positif ini kabelnya putus sama kandel bodi untungnya acunya tidak dan jebluk kadangnya ada yang bisa sampai jebluk kacunya obong teman-teman jangan lupa kita nanti ditawin sama ini biar ke atas ini tidak menempel bodi lagi oke teman-teman sekian dulu video dari saya dengan scoopy yang mogok muncul kedipan lima